Al-Fatihah 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 kuasa yang paling tinggi adalah khususil khusus yang paling khusus siapa mereka? mereka yang bukan hanya sekedar menahan lapar haus dan bercampur suami istri di siang hari tapi mereka juga mempuasakan seluruh antutak tubuhnya bahkan bagi orang yang paling khusus dalam mengenaikan ibadah kuasa, dia tidak lagi berpikir tentang persoalan dunia bahkan bagi mereka kalau dia sedikit saja lalai dari peningkat Allah maka bagi mereka kuasa aja batal ini tingkatan yang paling khusus dan tidak banyak orang yang bisa sampai ke tingkat itu tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus siapa mereka? mereka yang sudah bisa mempuasakan seluruh antutak tubuhnya di samping dia sudah bisa menahan lapar, haus dan bercampur suami istri di siang hari matanya dikuasakan bibirnya dikuasakan mulutnya dikuasakan pisannya dikuasakan tangannya, tanginya, pikirannya semua dikuasakan ini yang khusus dan di tingkatan ini mudah-mudahan kita termasuk disitu Bapak Ibu yang dirah maksudnya Allah karena ini akan mengkentarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa tapi ada juga orang yang berpuasa di tingkatan awam siapa mereka? mereka yang baru bisa menahan lapar, haus dan bercampur suami istri di siang hari berpuasa tapi juga bermaksian dia puasa tapi tidak sempaya kan ada yang beri puasa tidak sholat kenapa dia puasa? mungkin dikut-ikutan di samping tetanggan melu-mantel semua orang di kompleks yang puasa tapi dia tidak puasa ada orang yang puasa tapi juga tetap berbohong ada orang yang puasa dan cari tertutup tetangganya ada orang yang puasa ngambil toki haknya orang ada orang yang puasa suka menginjik suleranya ini tingkatan puasa yang umum Bapak Ibu yang sama dirahmat oleh Allah saya katakan tadi bahwa puasa melatih kita mudah-mudahan puasa yang kita tunaikan kita masuk di golongan yang kedua karena gelombang golongan yang paling tinggi itu luar biasa kita tidak mungkin bisa tidak berpikir lagi tentang dunia kenapa? karena kita masih hidup di dunia ini kita ini kan puasa dari kita tetap-tetap di berpikir sebentar apa dibukai kan? kan begitu banyak di antara kita sebentar apa dibukai atau sebentar apa lagi kita makan untuk sambung kalau dikatakan yang berpikir tidak lagi yang berpikir yang berpikir yang berpikir? memang keyakinannya kepada Allah sudah luar biasa kita ini masih di tingkat tengah-tengah misalnya kalau kita masuk di situ luar biasa daripada kita berpuasa tapi kita tidak bisa menguasakan kita punya mulut pokoknya putih-putih itu marah-marah dan sebagainya ya ada orang yang itu puasa tetap-tetap suka marah-marah apalagi kalau ada yang tinggi marah-marah itu luar biasa itu kita tahan tapi ada pemandangan yang luar biasa ketika bulan kemarin seperti ini ada orang yang sedang dikasih marah-marah saya kebetulan ada ke tempat diri akhirnya dia mengatakan begini untuk menanap puasanya coba tidak puasakan berarti bagus gini dan jadikan puasanya sebagai untuk menanti diri yang itu tidak marah dia bilang coba tidak puasakan berarti tidak puas itu untuk memarah-marah terakhir lalu puasa yang bisa memperkenalkan kita untuk tidak selalu menampiaskan amarah kita ada orang yang puasa sekarang ini ada orang yang puasa bibirnya tidak bicara tapi dia tetap berkursi bagaimana caranya berkursi dia berkursi melalui ujung-ujung jaringan apa itu dia tintis itu tombol-tombol yang tidak ada di hamilah tidak dia tidak mengunggok tidak bicaranya tapi ini bisa jari-jarinya kalau sudah buka bisa gitu di anak yang senyum-senyum di sana di pengarapan kalau dibuka itu ada satu yang mulai komen banyak lagi komen-komen yang diikuti dulu itu kan saya ingat waktu saya masih tinggal di kampung waktu masih anak-anak tempat dosip itu paling di tangga di tangga tempat dosip kan itu anak tangga biasa ada yang tujuh sembilan sembelas rata-rata ganggil semua kan baru ada bintu-ibu disitu dulu mulai dari tangga pertama sopik bapak apa yang bikin baku pegang-pegang kepala itu dulu kan kemandangnya begitu luar biasa sekali nah disitu dimulai ada cerita yang pertama yang di bawah sekali ngomong weh katani itu waktunya fisik kami kurang ikan bukannya ini tidak melalui yang kedua ketiga langsung rompak ke yang ke atas itu bentuk saya saja datangkan disana tidak ada berapa ini yang dibawa mungkin dia kasih keluar cerita masih penting dikenapa karena kutunya habis yang paling di atas tidak ada topik kutunya diambil yang paling banyak cerita ini dulu kemudian di mana lagi di sumuh kalau pergi mencuci itu di kampung dulu seperti itu tapi pemandangan seperti itu sekarang sudah tidak ada sudah berpali karena zaman sudah modern zaman semakin meningkat akhirnya gosipnya orang tidak perlu keluar rumah bahkan sementara masa bisa bergosok sekarang gitu apalagi kalau nonton siletro di buka kalau nonton siletro gitu dokumentari semua itu pemainnya kalau sementara kuasa kita lakukan kita menunjuk orang lain ini kan bisa membatalkan atau mengurangi nilai pengharap kuasa kita berarti kita tidak menjadikan kuasa sebagai media untuk mendidik dan melatih kita supaya keluar ramadhan kita memiliki akhlak-akhlak yang punya kita berharap bapak ibu keluar ramadhan kita menjadi insan-insan yang jujur ketidakbatas itu kalau ada dusta diantara kita bapak ibu siapapun orang yang pasti tidak suka dibohongi betul atau tidak siapapun kita tidak ada yang suka dibohongi sekali pun kadang-kadang mungkin kita memohongi orang tapi kita tidak memohongi orang lain itulah kita manusia egois kuasa berlaku kita untuk jujur coba bayangkan di siang hari di siang hari kita sementara lapar kita sementara masuk di dalam kamar ada makan yang enak ada minuman yang besar tapi apakah kita makan dan minum tidak kenapa karena kita berkuasa kenapa kita tidak makan dan minum karena kita merasa bahwa Allah mengawasi kita kalau kita makan sekalipun tidak ada orang yang liat batal puasa kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga mengantarkan kita menjadi orang yang susu di siang hari kalau wuih pas itu waktu-waktunya kita haus saya 2018 itu waktu umroh itu suhu di Medina dan Mekah mencapai 45 derajat celsius kalau jalan tinggi itu dari rumah apa dari hotel ke masjid atau masjid kembali ke hotel saya selalu basahi sepenuhnya songkok kemudian sobat saya selalu basahi sampai di hotel atau sampai di masjid kering lagi begitu panas coba pada saat itu kita perlu kumur kumur kita ada perasaan kita lamping terkehidikan kita kenapa kita tidak lakukan karena kita merasa diawasi oleh Allah dan yang tahu kita puasa hanya kita dengan Allah coba kita sementara kita bunuh kemudian ada yang kumur kumur pasti berapa jumlah air yang kita keluar atau masukkan itu juga yang kita keluarkan tidak mungkin banyak yang kita kasih masuk sedikit mani keluar tidak ada yang perhatikan dikirkan tidak ada yang perhatikan tapi kita harus jujur bahwa kita sedang berkuasa luar biasa puasa selesai puasa kita menjadi orang yang jujur berarti berhasil puasa kemudian kita puasa kita merasakan lapar dan taus kita mungkin lapar hanya kurang lebih 12 jam tapi coba kita bayangkan ada mungkin orang yang tidak sama dengan kita yang boleh jadi bagi makan siang belum tentu siang dia makan belum tentu dia bisa makan malam ada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal bahkan buahnya itu besar sekali kenapa karena seluruh bumi Allah dan dengitnya Allah itulah yang dijadikan sebagai tempat tinggal jadi tanah itu semua tanah itulah tempat tinggalnya dan langit itulah atap rumahnya saya pernah temukan di Jakarta yang seperti itu kebetulan saya lagi ada acara di Jakarta saya minat di hotel di tahun 5 setelah selesai sholat suku kita jalan-jalan keliling saya keliling itu tempat acara tempat kegiatan yang membuat saya miris pada saat itu dia satu keluarga kalau tidak salah kalau bukan 5-7 orang itu istrinya ini satu keluarga itu ibu istri itu tidur di gerobak kemudian anak kecilnya suaminya tidur di bawah itu hanya peralaskan karbus itu ini alasnya ada di situ anaknya yang kecil-kecil ada tuaminannya yang besar di situ satu keluarga di mana di emperan sebuah kantor saya bilang Ya Allah saya bersyukur kau memberikan resmi kepada saya saya tidak seperti itu dan pada saat itu muncul perasaan kita untuk berbagi kepada orang itu puasa sebenarnya melatih kita untuk merasakan penderitaan orang ketik yang apa dan kalau kita tersentuh dan mendorong kita untuk meningkatkan kesoleran sosial kita mau berbagi dengan orang lain berarti puasa kita berhasil lagi Bapak Ibu yang sahabat dan rahmat Allah SWT banyak pelajaran yang bisa kita temukan dengan melaksanakan puasa tapi waktu kita tidak cukup hanya dilipat sumber ini untuk memberikan itu semua cukup lah ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan suhu berbagi ini mudah-mudahan yang sedikit ini ada yang dapat kita petik hikmahnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita semua berdoa mudah-mudahan puasa kita ditanggung ini menghantarkan kita menjadi insan-insan dan bertanggungan yang memiliki akhlak mulia setelah keluar dari bulan suci ramadhan mari kita sama-sama menghiri cerama suhu ini dengan sama-sama berdoa bismillahirrahmanirrahim cuti dan kembali kenari dan oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.